Halo semuanya, saya Isan. Di video kali ini akhirnya kita kebagian juga Samsung One UI 5.0 berbasis Android 13 di region Indonesia. Dan untuk jadwal update-nya ini juga sesuai dengan bocoran yang kemarin, seperti yang di Korea, hanya delay beberapa hari saja. Karena kita mendapatkan update-nya tepat di penghujung bulan Oktober, tepatnya di tanggal 31. Dan di bocoran jadwal kemarin juga jadwal update-nya adalah di bulan Oktober. Jadi buat kalian yang menggunakan seri Samsung yang lain dan penasaran dengan jadwal update-nya, kemungkinan jadwalnya tidak jauh berbeda dengan bocoran dari yang sudah kita share sebelumnya. Untuk cek jadwal update-nya untuk smartphone Samsung yang lain, kalian bisa cek di blogsentertainment.id. Link-nya juga bisa langsung kalian klik di deskripsi ataupun di pin komen di bawah. Dan buat kalian yang menggunakan seri Samsung selain S22 Ultra, masih harus bersabar untuk update One UI 5.0 ini. Karena jadwalnya nantinya akan bertahap dan berbeda-beda sesuai dengan seri smartphone yang kalian gunakan. Jadi buat kalian yang menggunakan seri smartphone selain seri S22, kalian bisa cek dulu fitur-fitur keren apa saja yang ada di One UI 5.0 ini. Jadi setelah device kalian mendapatkan update nantinya, kalian sudah tahu fitur keren apa saja yang ada di One UI versi 5.0 ini. Oke sekarang mari langsung saja kita cek apa saja fitur-fitur keren yang ada di One UI 5.0. Untuk fitur yang pertama yang sangat menarik adalah transisi dari lock screen ke always on display di update One UI 5.0. Saya kalian pindah dari tampilan lock screen ke tampilan always on display di versi One UI terbaru ini. Kalian akan melihat perpindahan animasi yang sangat smooth antara always on display dan tampilan lock screen. Tampilan ukuran jam dan tanggal yang ada di always on display akan langsung menyesuaikan dengan ukuran yang ada di lock screen. Saya kalian membuka layar handphone kalian dan pindah dari always on display ke tampilan lock screen. Perpindahan animasinya terlihat sangat mulus dan juga sangat enak untuk dilihat. Dan posisinya juga akan langsung mengikuti posisi dari jam dan tanggal di always on display. Kemudian fitur yang kedua kalian juga bisa langsung masuk ke setting lock screen dengan tekan dan tahan langsung di tampilan lock screennya. Kemudian kalian tinggal unlock handphonenya dan kalian bisa langsung setting lock screen dari tampilan ini. Untuk ukuran jam dan tanggal kalian bisa langsung kecilkan atau besarkan sesuai dengan tampilan yang kalian inginkan. Kemudian di bawah tanggalnya disini kalian bisa tap untuk mengubah dua tampilan notifikasi. Disini terdapat dua pilihan yang bisa kalian pilih. Ada pilihan notifikasi yang details. Untuk pilihan notifikasi details kalian bisa set transparansinya. Sedangkan untuk icon only untuk setting transparansinya tidak bisa kalian ubah. Di setting details selain mengubah transparansi menjadi lebih rendah atau lebih tinggi. Kalian juga bisa aktifkan fitur auto reverse text color. Kemudian di kiri atasnya kalian juga bisa langsung masuk ke setting wallpaper yang baru di versi One UI 5.0. Untuk tampilan setting wallpaper di versi One UI 5.0 ini terlihat sangat baru dan hadir dengan beberapa opsi yang berbeda. Untuk setting wallpapernya ini sedikit mengingatkan kita dengan tampilan setting wallpaper yang ada di iOS 16. Kemudian selain akses setting wallpaper langsung dari lock screen seperti yang tadi, kalian juga bisa langsung masuk ke setting wallpaper melalui setting smartphone-nya. Di setting smartphone-nya kalian tinggal pilih yang wallpaper and style, kemudian klik di browse my wallpapers. Dan tampilannya sama persis seperti tampilan yang tadi yang kita akses langsung melalui lock screen. Di setting wallpaper yang baru ini kalian juga bisa langsung akses 4 tampilan wallpaper yang grafikal terbaru. 4 wallpaper ini adalah wallpaper terbaru di versi One UI 5.0. Dan sekarang di sini setelah kalian setting wallpaper di versi One UI 5.0, tampilan color palette-nya akan hadir dengan beberapa pilihan warna sesuai wallpaper yang lebih banyak dari sebelumnya. Kemudian selain itu, di One UI 5.0 ini juga ada opsi baru yang bernama Basic Colors. Di sini kalian bisa pilih satu warna saja atau ada juga kombinasi dari dua warna. Kemudian untuk penerapan color palette di versi One UI 5.0 di Android 13 ini juga terlihat sudah lebih ditingkatkan lagi dari sebelumnya. Berbeda dari versi sebelumnya, untuk di setting-setting sekarang juga sudah terlihat penerapan dari warna color palette. Dan maka di volume slider juga terlihat sudah langsung mengikuti dari warna color palette yang kalian pilih. Untuk penerapan color palette-nya sekarang juga sudah support untuk lebih banyak aplikasi di versi Android 13 di One UI 5.0. Di sini terlihat untuk aplikasi dari Google dan juga aplikasi bawah Samsung tentunya sudah langsung support untuk warna dari color palette. Dan di sini juga terlihat untuk aplikasi-aplikasi lainnya juga sudah banyak yang langsung mengikuti dari warna color palette. Kemudian fitur yang sangat menarik selanjutnya di One UI 5.0 adalah fitur untuk mengganti warna wallpaper dengan setting-setting yang baru saja hadir di versi One UI 5.0. Di tampilan setting wallpaper yang baru di versi One UI 5.0 ini, kalian akan menemukan opsi baru yang bisa kalian pilih untuk langsung mengubah tampilan wallpaper dengan beberapa style yang berbeda. Di sini juga terdapat beberapa style wallpaper yang bisa langsung kalian pilih, yang bisa langsung kalian kombinasikan dengan warna favorit kalian. Setelah memilih style dan warnanya, kalian juga bisa langsung set intensitas warnanya. Apakah kalian ingin warna yang lebih cerah dan terang, ataupun yang sedikit lebih redup. Kemudian fitur baru selanjutnya ada di aplikasi kamera. Di update One UI 5.0 ini, di setting kameranya, sekarang kalian bisa langsung menemukan setting baru untuk mengaktifkan watermark. Untuk setting watermark ini biasanya tidak kita temukan di seri-seri flagship dan hanya ada di seri entry level. Akan tetapi di versi One UI 5.0 ini, akhirnya versi flagshipnya juga bisa langsung mengaktifkan watermark. Dan di sini terlihat tampilannya juga bisa langsung kalian sesuaikan untuk tampilan yang lebih menarik dan sesuai dengan selera kalian. Di sini kalian bisa memunculkan model name dan juga date and time. Dan selain itu, di sini juga ada opsi untuk mengubah tampilan font. Di sini terdapat 3 tampilan font yang berbeda. Dan untuk posisinya juga bisa kalian ubah untuk yang tampilan di sebelah kiri, di tengah, ataupun di kanan bawahnya. Dan akhirnya sekarang di versi flagship, kalian juga bisa langsung mengaktifkan watermark ini di berbagai foto yang kalian ambil secara otomatis. Kemudian fitur baru selanjutnya yang sangat berguna dan juga sangat menarik adalah fitur ekstrak teks langsung dari foto. Untuk dari foto yang ada di galeri, kalian tinggal pilih foto yang ada tulisannya seperti ini. Kemudian kalian tinggal tekan dan tahan saja di fotonya. Dan tulisan di fotonya pun bisa langsung kalian copy dengan sangat mudah. Ini adalah fitur yang sangat berguna dan sebelumnya sudah pernah kita coba juga di versi iOS 16. Dan akhirnya sekarang di Samsung dengan One UI 5.0 ini juga sudah hadir dengan fitur yang sangat berguna ini. Selain dari foto yang ada di galeri, kalian juga bisa langsung copy foto yang ada di internet. Kalau kalian membukanya dari browser Samsung Internet. Untuk foto yang ada di aplikasi Samsung Internet, kalian tinggal tekan dan tahan di fotonya. Kemudian tinggal pilih ekstrak teks. Dan sekarang kalian bisa langsung seleksi seluruh teks yang ingin kalian copy. Dan kalian bisa langsung gunakan teksnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian selain dari aplikasi Samsung Internet, kalian juga bisa langsung akses fitur ekstrak teks ini langsung dari Samsung Keyboard. Jadi kalian tinggal klik di opsi 3 titik kanan atasnya, kemudian swipe ke kanan. Dan kalian tinggal langsung pilih fitur ekstrak teks. Kemudian kalian tinggal arahkan kameranya ke tampilan teks yang ingin kalian copy. Kalian bisa melihat teksnya langsung otomatis ditambahkan di tampilan notes yang sedang kalian ketik. Kemudian fitur keren selanjutnya yang ada di One UI 5.0 adalah kalian bisa langsung drag and drop beberapa widget yang sama sekaligus. Dan kalian bisa langsung menempatkannya di satu posisi yang sama untuk membuat stack widgets. Sebelumnya untuk membuat stack widgets, kalian harus membuatnya secara manual. Dan sekarang di update terbaru ini, kalian bisa langsung timpa beberapa widget yang memiliki ukuran yang sama untuk langsung membuat stack widgets secara otomatis. Dan untuk memisahkan stack widgets-nya, kalian bisa tekan dan tahan di stack widgets yang baru kalian buat. Kemudian tinggal pilih edit stack. Kemudian kalian tinggal tekan dan tahan salah satu widget-nya, kemudian tinggal arahkan ke atas atau ke bagian bawah. Dan kalian tinggal tempatkan di posisi yang berbeda. Kemudian fitur baru selanjutnya di One UI 5.0, sekarang kalian bisa mengaktifkan fitur call background khusus untuk kontak tertentu saja. Di update One UI 5.0 ini, sekarang saat kalian buka kontak dan edit kontaknya, di sini kalian tinggal klik view more dan di bawahnya kalian bisa menemukan sebuah opsi baru yang bernama call background. Di versi One UI 5.0, sekarang kalian bisa sesuaikan tampilan call background-nya yang akan langsung berubah sesuai dengan nama kontak tertentu saja. Kemudian selanjutnya ada juga fitur baru yang bernama Bixby Text Call. Fitur ini bisa kalian temukan di aplikasi telepon, kemudian pilih menu setting-nya. Dan di versi terbaru ini, kalian bisa menemukan fitur Bixby Text Call langsung di setting-nya. Seperti saat launching-nya kemarin, untuk fitur ini sayangnya baru hanya support untuk bahasa Korea saja. Dan di sini kalian bisa langsung coba fitur ini dengan download resource pack untuk suaranya. Di sini karena masih dalam bahasa Korea, jadi tidak bisa langsung kita coba fiturnya. Mudah-mudahan nanti akan segera rilis untuk versi bahasa Inggrisnya. Jadi bisa langsung kita coba untuk fitur Bixby Text Call ini. Kemudian fitur selanjutnya yang ke-13 adalah adanya app notifications option yang baru, yang bisa langsung kalian temukan di setting notifications. Di setting notifications, kalian bisa langsung masuk ke app notifications, dan pilih apps yang ingin kalian ubah setting notifikasinya. Saya akan membuka salah satu aplikasi yang ingin kalian ubah tampilan notifikasinya. Di sini kalian akan menemukan beberapa tampilan setting yang baru untuk setting notifikasi untuk lock screen, untuk notification batch, dan juga notification pop up. Setting ini juga cukup familiar tentunya untuk kalian yang sudah melihat setting notifikasi di iOS 16 di iPhone. Kemudian fitur baru selanjutnya adalah fitur widget baru yang bernama Smart Suggestion. Fitur widget Smart Suggestion ini bisa langsung kalian tambahkan di versi One UI 5.0. Fungsi widget ini adalah menampilkan icon aplikasi yang sering kalian buka di handphone kalian, dan icon aplikasinya ini akan otomatis berubah-ubah sesuai dengan aplikasi yang lebih sering kalian buka. Untuk mendapatkan widget baru ini, kalian tinggal pilih Add Widget, kemudian pilih Smart Suggestion di bagian atas. Untuk tampilan widget ini hanya ada satu ukuran widget saja, yaitu ukuran 4x2. Kemudian fitur selanjutnya adalah fitur gesture yang diadopsi dari fitur Goodlock. Untuk fitur gesture ini sebenarnya tidak eksklusif di One UI 5.0, tetapi sudah ada juga di versi One UI 4.1.1 di Samsung Galaxy Z Fold 4. Untuk gesture baru ini kalian bisa swipe dua jari dari bagian bawah layar, untuk langsung otomatis membuka dua aplikasi dalam mode split screen view. Selain itu ada juga gesture baru untuk langsung membuka pop-up view dengan tarik dari sudut kanan atasnya. Untuk gesture ini juga sebenarnya bukan gesture yang baru, tetapi gesture ini sudah lama juga ada di aplikasi Goodlock. Dan sekarang akhirnya diterapkan langsung di setting One UI 5.0 ini. Jadi mungkin inilah maksud Samsung yang menyatakan kalau ada beberapa aplikasi Goodlock yang diterapkan di One UI 5.0. Selain gesture untuk membuka aplikasi dalam split screen dan pop-up view tadi, di One UI 5.0 ini kalian juga bisa langsung membuka aplikasi dalam mode split screen view dan pop-up view, langsung dari tampilan recent apps. Kalian tinggal buka recent apps, kemudian tekan dan tahan di salah satu aplikasi. Kemudian kalian tinggal geser saja aplikasinya ke bagian atas, ke bagian bawah, ataupun ke bagian tengah. Untuk membukanya dalam tampilan pop-up kalian bisa letakkan di bagian tengah, dan untuk membukanya dalam split screen view kalian bisa letakkan di bagian atas atau di bagian bawah. Selain dari 15 fitur keren ini, ada juga beberapa hal baru lainnya di One UI 5.0 yang akan langsung kita bahas di video selanjutnya. Kalian bisa langsung cek hal baru di One UI 5.0 di video sebelah kiri, atau kalian juga bisa cek masalah fitur good luck di video yang ada di sebelah kanan. Semoga video ini bermanfaat, see you in the next video.